Halo guys, ketemu lagi di channel Study with Valerio Nah hari ini kita akan bahas sebuah materi tentang bangun datar yaitu spesial khusus lingkaran ya jadi di video ini full kita akan bahas mengenai bangun datar lingkaran Nah untuk kalian yang belum tau bangun datar lingkaran itu seperti apa bentuknya ada di sebelah aku ini ya dan untuk kalian yang belum subscribe silahkan subscribe sekarang juga dan juga kalian jangan lupa untuk bunyikan lonceng notifikasinya yuk kita simak video berikut ini bersama-sama ya Ya halo guys, ketemu lagi di channel Study with Valerio Gimana nih kabar dari kalian semua? Semoga sehat selalu ya dan untuk video kali ini kita akan membahas mengenai sebuah bangun datar yaitu lingkaran Nah kalau misalnya kalian ada request untuk bangun datar yang lainnya silahkan kalian tulis di kolom komentar ya karena bangun datar itu kan memang banyak jenisnya jadi aku akan mulai dari bangun datar lingkaran terlebih dahulu tapi kalau misalnya kalian ada request mengenai bangun datar lainnya silahkan aja tulis di kolom komentar atau ada kritik dan saran juga kalian bisa tuliskan semuanya di kolom komentar dan jangan lupa untuk kalian yang baru datang di channel ini silahkan subscribe terlebih dahulu dan juga bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan setiap video yang aku akan upload di channel youtube aku ini dan jangan lupa untuk like video ini, share juga ke teman-teman kalian agar kalian bisa berbagi ilmu pada sesama ya dan aku ingatkan lagi di kolom deskripsi itu sangat banyak informasi jadi silahkan kalian buka terlebih dahulu nah aku sudah menaruh beberapa link disana ada study with valerio class dan juga ada fitur latihan soal jadi fitur latihan soal ini berupa google classroom disana sudah aku beri pertanyaan-pertanyaan dan kalian bisa jawab nah nanti untuk benar atau salahnya secara otomatis setelah kalian kirim kalian langsung bisa saja cek dan untuk study with valerio class itu sudah langsung terkonek dengan google classroom ya kalau kalian klik linknya yang ada di kolom deskripsi dan aku bisa mempublish banyak sekali informasi di google classroom tersebut oke langsung saja kita lanjut ke videonya nah jadi ini seputar for your information saja jadi dalam bahasa inggris lingkaran itu disebut dengan circle dan keberadaan lingkaran ini telah ada sejak zaman prasejarah jadi bukan hanya baru-baru saja tetapi lingkaran ini sudah ada sejak zaman dulu contoh objek yang berbentuk lingkaran ini aku random saja ya guys ya yaitu ada bulan dan juga matahari penemuan bangun datar lingkaran ini juga telah menjadi dasar dari perkembangan cabang ilmu lainnya jadi bukan hanya sekedar bangun datar tetapi juga ada perkembangan dari cabang ilmu yaitu ada geometri, astronomi, dan juga kalkulus oke kita lanjut nah disini di bagian intinya yaitu rumus dalam lingkaran karena selain rumus aku ada juga contoh soal jadi jangan lupa kalian tonton video ini sampai akhir dan jangan di skip-skip ya guys ya nah jadi rumusnya itu ada dua yaitu luas lingkaran dan juga keliling lingkaran yang pertama kita bahas mengenai rumus keliling lingkaran terlebih dahulu yaitu rumusnya adalah K sama dengan Pi kali D nah keterangannya K itu adalah keliling lingkaran lalu Pi itu adalah besarnya 3,14 atau 22 per 7 nah disini aku akan jelaskan kapan kita menggunakan 3,14 dan kapan kita menggunakan 22 per 7 nah jadi kita menggunakan 22 per 7 ini kalau diameter atau jari-jari lingkarannya itu adalah kelipatan 7 jadi kalau tidak kelipatan 7 kita menggunakan angka 3,14 mungkin kadang memang angkanya tidak beraturan ya dari komanya itu tetapi ya memang itu adalah hasil dari keliling atau luas lingkaran itu untuk D sendiri itu adalah diameter lingkaran ya nah lalu adalah rumus dari luas lingkaran kita lihat oh ternyata munculnya tulisan subscribe ya karena mungkin ketahuan kalian belum subscribe silahkan kalian tekan dulu tombol subscribe-nya yang ada di bawah itu dan kalian bisa bunyikan lonceng notifikasinya karena ini ketahuan yang belum subscribe aku hitung sampai 3 kalian harus sudah subscribe ya 1, 2, 3 oke thank you yang sudah subscribe kita lanjut ke videonya nah disini rumusnya itu adalah L sama dengan P kali R kuadrat keterangannya disini L itu adalah luas lingkaran lalu P itu adalah 3,14 atau 22 per 7 sama dengan yang tadi dan R itu adalah jari-jari lingkaran cara penggunaan P juga sama seperti yang di keliling lingkaran yang tadi ya hanya bedanya disini R itu adalah jari-jari lingkaran dan untuk mencari luas R-nya atau jari-jari lingkarannya itu harus kita kuadratkan terlebih dahulu nah kita lanjut disini disini ada kuis yaitu mengenai jari-jari dan diameter tadi aku sudah bilang untuk yang keliling itu kita menggunakan diameter dan untuk luas kita menggunakan jari-jari tapi mungkin kalian juga belum tahu diameter itu yang mana dan jari-jari itu yang mana nah mungkin kalian yang mau menebak-nebak atau kalian sudah tahu silahkan kalian tulis di kolom komentar nih jawabannya yang mana untuk yang A itu yang mana dan yang B itu yang jawabannya yang mana oke dan ternyata kalau kalian sudah selesai menjawabnya yang A atau yang garisnya lebih panjang itu namanya adalah diameter dan untuk yang B atau jari-nya hanya setengah itu adalah jari-jari maka bisa kita simpulkan bahwa diameter ini adalah dua kalinya jari-jari atau jari-jari ini adalah setengahnya dari diameter jadi kalau ada yang diketahui di soal seperti itu kalian bisa langsung analisis sendiri ya nah contoh soalnya atau latihan soalnya disini yang pertama sebuah lukisan dinding berbentuk lingkaran hendak dicet dengan warna hijau lukisan tersebut memiliki diameter 28 cm maka tentukan besar luas lingkaran yang hendak dicet tersebut jadi kita harus mencari luas lingkarannya ya nah pembahasannya ada disini diketahui diameternya adalah 28 cm karena yang dicari itu adalah luas maka kita harus mencari jari-jarinya dimana jari-jari itu adalah setengah kali diameter yaitu 14 cm lalu kita lanjut ditanya adalah luas lingkaran kita jawab dengan luas adalah pi kali R kuadrat dimana L sama dengan kita karena disini jari-jarinya adalah kelipatan 7 maka kita menggunakan pi nya yaitu 22 per 7 ya sehingga disini L nya adalah 22 per 7 dikali 196 kalau kalian belum tahu 196 itu adalah 14 pangkat 2 nah kita coret 7 dengan 196 nya yaitu kalau 196 dibagi 7 itu hasilnya adalah 28 maka 22 dikali 28 hasilnya adalah 616 cm kuadrat jangan lupa kuadratnya ya guys ya karena disini kita mencari luas lingkaran lalu latihan soal yang kedua sebuah domba bukan sebuah ya seekor domba itu harusnya ya diikat dengan tali yang dipusat yang dipusatkan di tengah kebun tali itu memiliki panjang 21 cm dan domba tersebut memutari sebanyak 3 kali tentukan jarak yang dihasilkan oleh domba tersebut maka langsung saja kita ke pembahasannya nah disini diketahui R nya adalah 21 cm karena panjang dari tali kalau ke domba itu adalah jari-jari maka kita harus mencari diameternya untuk mencari kelilingnya maka diameter adalah 2 kali jari-jari yaitu 42 cm nah sebelum lanjut karena ini disini diameternya itu adalah 42 cm yang merupakan kelipatan 7 P nya kita menggunakan 22 per 7 ya guys nah lalu ditanya 3 keliling lingkaran nah disini K sama dengan P kali D maka K sama dengan 22 per 7 dikali 42 nah maka disini 7 dan 42 nya bisa kita coret ya nah maka karena 42 per 7 itu sama dengan 6 maka kelilingnya adalah 22 dikali 6 hasilnya adalah 132 cm tetapi karena kita diminta itu mencari 3 putaran maka 3 dikali keliling lingkaran yaitu 132 ya 132 kita kali 3 hasilnya adalah 396 cm oke sekian dulu video kali ini mengenai lingkaran jangan lupa untuk subscribe like share dan juga komen kalian bisa bunyikan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi yang akan aku upload di channel youtube ini dan kalian juga bisa follow instagram saya di at valerionatan underscore 02 atau juga bisa ikuti saya di facebook valerionatan cahyona atau misalnya kalian juga ada pertanyaan bisa DM atau message di akun sosial media aku ya sampai jumpa di video berikutnya bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax